Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Nama saya Boya Adam Ujah dari Universitas Rijaya Teknik Geologi. Untuk hari ini saya akan presentasikan mitigasi di sana dari daerah Perger Gunung dan sekitar Kompeten Pangandaran, Ketamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pertama, apa itu untuk centang mitigasi? Ini tiga esi adalah sejarah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan kegiatan perkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bercanda yang berkuti, kesiap-siagaan, serta penyiapan, kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan diri. Cara menanggungan itu, pertama adalah penanaman pohon, kedua penyelolaan akan melayani bersama, ketiga peningkatan kesadaran dari masyarakat. Yang kedua adalah lokasi penelitian yang berada di daerah Perger Gunung dan sekitaran. Berikut adalah peta bahaya longsor. Pada peta ini bisa dilihat ada beberapa warna yang ada. Pertama itu ada warna hijau. Warna hijau yang berarti bahaya longsor yang sangat rendah. Bahaya longsor yang rendah, yang warna kuning itu bahaya longsor yang sedang. Yang warna orange itu bahaya longsor yang tinggi dan bahaya longsor yang sangat tinggi. Dalam peta ini, masyarakat diharapkan untuk mengetahui daerah rawna longsor. Apa yang harus dicegah sebelum bencana itu muncul, serta apa yang harus ditiapkan jika bertergiannya bencana. Berikut melupakan tabel surau hujan yang bisa menyebabkan beberapa bencana pada daerah kita ini. Maka dari itu, kita harus mengetahui jika bertergian agar bisa menanggulangnya bencana pada kemudian hari. Bagaimana sih cara kita menanggulangnya? Yang pertama, hindari pebuatan sawah di atas daerah ini. Yang kedua, tidak membangun rumah di bawah kebingan. Yang ketiga, hindari menepang pohon di sekitar daerah. Dan yang terakhir, jangan menjadikan bangunan di sekitar daerah. Berikut persenganan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.